Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel kisah misteri Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs yang berjudul Kisah Pelaku Pesugihan Yang Berakhir Menjadi Tumbal Nyirorokidul Cerita ini diambil dari laman Ad Pesugihan dan kalian bisa langsung ujung halamanya ya gengs Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya Kisah Pelaku Pesugihan Yang Berakhir Menjadi Tumbal Nyirorokidul Sudah beberapa hari ini laras sepi pelanggan padahal bisa dibilang dia adalah wanita paling favorit di motel ini Namun titel itu sepertinya sudah direbut oleh anak baru ingusan yang baru saja bergabung dengan motel ini Siska namanya Lara sendiri mengaku kalau Siska punya paras yang teramat cantik sebagai seorang PSK Mulut licin Siska yang pandai merayu itu semakin melengkapi kelebihannya Lara sebal, bukan hanya anak baru itu terlihat songong tapi ia hampir mengambil semua pelanggan laras karena kehadirannya Laras tidak terima ia harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan pelanggan miliknya Jika tidak, laras akan selamanya tidak laku Terlebih, jika hal itu berdampak pada biaya sekolah putri semata wayangnya Laras tidak mau hidup sengsara lagi setelah dicampakan suaminya 3 tahun yang lalu Ia kemudian berniat melakukan pesugihan Laras paham ini bukanlah cara yang halal mendapatkan kekayaan Tapi, ia tidak punya pilihan lain Pada saat itu juga, laras bergegas menuju pantai selatan yang letaknya tak jauh dari motel tempatnya bekerja untuk bertemu Nyilorokidul Benar sekali, laras akan menemuinya untuk meminta pertolongan Laras paham kalau susu kembang kantil dari Nyilorokidul akan memberikannya kecantikan luar biasa Bahkan mengalahkan kecantikan Siska sekalipun Dengan begini, semua pelanggan yang datang ke motel itu akan langsung tertuju pada laras Tidak dirakukan lagi, laras akan kembali banjir pelanggan Ia akan menagih tarif mahal saat ia sudah pakai susuk nanti Wih, laras sudah ngiler membayangkan dirinya bergelimbang harta Tapi itu nanti, ini saatnya laras sudah sampai di pantai selatan Ia harus fokus untuk memanggil Nyilorokidul Kemudian, laras duduk bersilah di sebuah bongkahan karang yang lumayan besar Tak lama, ia membejamkan matanya Laras selalu merapal mantra-mantra untuk memanggil Nyilorokidul Suaranya terdengar sangat merdu Bak nyanyian sinden kondang Tiba-tiba muncul suara hembusan ombak yang kencang Laras menjadi deg-degan Mungkin itu adalah Nyilorokidul yang sudah datang Namun ia tidak mau gegabah Laras tetap menyanyikan mantra itu sampai selesai Setelah itu, bersamaan dengan selesainya mantra Hembusan ombak itu menjadi tenang Dan berganti dengan hembusan angin yang lembut Perlahan, laras membuka matanya Dan benar dugaannya Di depannya telah muncul sosok ayu Nyilorokidul Laras benar-benar terpukau atas kecantikannya Ia memakai baju khas jawa lengkap dengan selendang hijaunya Nyilorokidul juga terlihat anggun dengan kereta kencana yang dinaikinya Ada perlu apa kau memanggilku? Tanya Nyilorokidul dengan suara bergema Laras buru-buru bersujud Ia merasa telah berbuat salah Maafkan saya telah lancang memanggil Nyai Tapi saya kesini untuk meminta pertolongan Laras terbata-bata menjawab Nyilorokidul sambil bersujud di hadapannya Katakan apa yang kau inginkan Katanya Laras kemudian mendonggakan kepalanya sambil menelengkupkan kedua tangannya Ia memohon kepada Nyilorokidul Saya memohon untuk diberikan susu kantil Nyai Saya sedang sepi pelanggan sekarang Sedangkan saya harus menghidupi saya dan anak saya satu-satunya Kata Laras memelas Baiklah aku akan menuruti permintaanmu Ambil kembang kantil yang ada di balik orang itu Dan makanlah kembang itu sebelum berangkat ke motel Kata Nyilorokidul Baik Nyai Terima kasih banyak Laras bersujud kembali di hadapan Nyilorokidul Tapi kau harus siap Aku panggil kapan saja sebagai tanda terima kasih kepada aku Imbuhnya Laras yang tidak sepenuhnya mengerti perkataan tersebut Segera menganggup Kemudian Nyilorokidul mengangkat tangan dan menunjuk di balik orang itu Laras langsung turun dari posisinya dan mendatangi tempat yang ditunjuk Nyai tadi Benar saja Disitu sudah ada kembang kantil yang dikatakan Nyilorokidul Namun saat ingin mengatakan terima kasih Laras sudah tidak melihat lagi sosok cantik itu Setelah pertemuannya dengan Nyilorokidul Hidup Laras jadi semakin sejahtera Hampir semua pelanggan mengantri untuk menikmati pelayanannya Bahkan berkat susu kantil yang dipakai Laras Motel tempatnya berkerja menjadi sangat ramai Terlebih saat akhir pekan Namun kejayaan Laras ternyata tidak bertahan lama Pada suatu sore Ia bertemu pelanggan aneh Yang mengubah total kehidupan Laras Pelanggan itu bernama Sony Pada mulanya Ia terlihat biasa saja Tapi lama-kelamaan Sony terlihat aneh Apalagi ketika ia menemui Laras di kamar Yang jadi tempat biasa Laras menunggu pelangganya Begini-begini Laras juga pernah nonton film Tetapan mata Sony saat itu terlihat menakutkan Hampir mirip seperti psikopat yang digambarkan di film-film Namun Laras harus tetap profesional Sebenarnya bisa saja dia mendepak pria itu keluar kamar Karena sekarang dia sudah menjadi ratu motel ini Tapi sayangnya Ia tak mau kehilangan pemasukan sepeserpun Akhirnya meski ragu Laras tetap melayani pria itu Tiba-tiba Sony mengatakan sesuatu yang mengejutkan Setelah mereka selesai melakukan sesi Laras aku cinta mati kepadamu Ayo kita menikah Kata Sony memegang tangan Laras dengan tatapan aneh Laras langsung menampik tangan Sony Memangnya siapa dia Laras kemudian berpikir Kalau ini mungkin efek samping dari susuk yang dipakai itu Kalau kau tidak mau menikah denganku Aku akan membunuhmu Teriak Sony Perasaan Laras benar Ada yang tidak beres dengan pria ini Perkataan itu cukup membuat Laras takut Tapi tidak Pria itu tidak mungkin membunuhnya disini Akan ada banyak saksi yang bisa menjebloskannya ke penjara Coba saja bunuh aku Banyak orang di motel ini yang bisa menjadi saksi Belum selesai Laras dengan kalimatnya Tiba-tiba perutnya ditusuk dengan pisau belati Pria itu benar-benar membunuhnya Seketika darah segar keluar dari perut Laras Ia belum pernah merasakan kesakitan yang luar biasa seperti ini Laras perlahan kehilangan kesadarannya Kemudian pria itu menaruh tubuh Laras di pundak Dan membawanya keluar kamar Laras yang lemah dan tak bisa mengerahkan badannya itu Tak bisa melawan Namun Ia samar-samar masih dapat melihat keadaan sekitar Ternyata di motel itu tidak ada siapa-siapa Kemana pemilik motel dan teman-temannya Belum selesai terjawab pertanyaan itu Laras tiba-tiba mencium bau khas air laut Pria itu ternyata membawanya ke pantai selatan Kemudian pria itu berjalan menuju laut Dan menaruh jasad Laras di atas ombak Kamu sudah dipanggil oleh Nyiroro Kidul Kata pria itu Dari kejauhan Nyiroro Kidul tersenyum puas Melihat tumbalnya sudah datang Dan selesai Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Kisah pelaku pesugihan yang berakhir menjadi Tumbal Nyiroro Kidul Disini Michan cuma mau mengingatkan ya gengs Ketika melakukan sesuatu hal apapun itu Jangan memakai jalan pintas Semua rejeki itu sudah ada yang mengatur Terima kasih Michan ucapkan Untuk kalian yang sudah menonton video kali ini Dan Tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like Comment Share dan subscribe ya gengs Dan tekan juga tombol lonceng Untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton